Para pemengucukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumbaman ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adekmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku, Belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak, Yang telah memboroskan harta kekayaan bapak, Bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku, Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, Karena adikmu telah mati, Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, Dan didapat kembali. Kita mungkin sudah sering dengar, Tentang perumpamaan anak yang hilang. Dari sekolah minggu sampai sekolah senen, Kita sudah dengar. Tapi hari ini saya mau mengajakkan untuk Memberi telinga lagi, Memasang telinga lagi, Dan memberikan hati kita untuk mendengarkan lagi. Karena ini adalah salah satu kebenaran mendasar Dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Dan kita sedang di dalam minggu prapaskah, Minggu sengsara, Merenungkan sengsara Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Nah itu mari kita renungkan. Markus pasal 15 dimulai dengan kelukesah orang Farisi. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Mereka berkelukesah karena melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa disini, Yang dimaksud di dalam Injil ini, Orang-orang berdosa adalah perempuan Sunda, Dan macam-macam perbuatan dosa yang kelihatan. Kalau sampai disebut orang berdosa, Berarti memang dosanya kelihatan. Ya kan? Ada dua macam orang berdosa. Orang berdosa yang kasat mata, Kelihatan brengseknya, Dan orang berdosa yang tidak kelihatan. Tapi Yesus duduk bersama-sama dengan orang-orang berdosa, Yang kelihatan berdosanya. Pemungut cukai itu juga profesi yang dianggap sama dengan pemberontak. Karena itu orang-orang Farisi, Orang-orang Farisi kita sudah tahu orang seperti apa mereka. Mereka kalau sekarang mungkin ahli-ahli teologi gitu ya. Mereka dan ahli-ahli Taurat, Mereka mengeluh. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Yesus mengajarkan firman Tuhan, Yesus melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib, Sehingga orang susah untuk membantah bahwa dia dari Tuhan. Bahwa dia utusan Tuhan. Tapi satu hal yang mengganggu, Bagi para pemimpin agama waktu itu adalah, Kesenangan Yesus untuk berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Yesus kenapa sih gak terlalu senang nongkrong dengan ahli-ahli teologi? Kok dia nongkrongnya dengan pemungut cukai? Makan dengan pemungut cukai? Apakah karena Yesus suka makan enak? Saya kasih tahu rahasianya, Kalau makan dengan pemungut cukai, Pasti makan enak. Karena mereka gak miskin teman-teman. Pemungut cukai itu gak miskin, Duitnya banyak. Sakeus duitnya banyak kan? Apakah karena itu? Enggak, gak gitu. Yesus bukan kurang makanan, Sehingga dia makan dengan pemungut cukai. Kita tahu kenapa Yesus berkumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Yesus bilang, Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Orang sakit yang membutuhkan tabib. Ketika Yesus kumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa, Dia bukan menunjukkan bahwa dia kompromi dengan perbuatan dosa mereka. Tapi dia membuka tangan untuk menyambut mereka. Ketika Yesus kumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa, Dia bukan bicarakan MotoGP. Mungkin di awalnya dia ngomongin MotoGP. Tapi dia akan bicarakan dosa mereka. Dia akan bicarakan kasih karunia Allah bagi mereka. Dengan cara yang membuat mereka tidak merasa dihakimi. Sehingga banyak pemungut cukai, Orang berdosa datang kepada Yesus, Senang mendengarkan Yesus. Yesus bicara kebenaran dengan cara yang sedemikian rupa, Sehingga orang yang berdosa jadi mau bertobat. Kadang-kadang kita bicara kebenaran, Tapi dengan cara yang membuat orang yang berdosa memilih bunuh diri. Iya kan? Bisa. Dia sudah tahu bahwa dia berdosa. Orang berdosa yang kasat mata, Kemungkinan besar sadar dia berdosa. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, Yesus datang. Tapi ketika Yesus bicara dengan mereka, Yesus bicara dengan cara yang sedemikian, Sehingga mereka mau bertobat. Sedangkan kalau orang farisi dan ahli Taurat datang ke orang-orang berdosa ini, Mereka bicara dengan cara yang membuat orang-orang berdosa ini, Mending bunuh diri, Daripada terus mendengarkan orang farisi dan ahli Taurat. Nah, karena itu kalau orang farisi datang, Pemungut cukai dan orang berdosa ini menyingkir. Tidak mau. Kalau Yesus datang, mereka senang. Bahkan mereka undang Yesus datang ke rumah mereka untuk makan. Bisa mengerti ya bedanya. Nah, kalau hari ini kita merasa terpanggil untuk pergi kepada orang-orang brengsek di luar sana, Orang-orang berdosa yang kasat mata, Atau tidak kasat mata tapi kita tahu mereka berdosa, Yang perlu kita ingat adalah, Misi kita adalah membuat mereka bertobat, Bukan yang lain. Sehingga ketika kita datang kepada mereka, Pesan yang kita harus sampaikan kepada mereka, Itu harus disampaikan dengan cara yang membuat mereka mau bertobat. Bukan membuat mereka mau bunuh diri. Atau tinggalkan gereja. Tapi memang, Ada orang-orang berdosa yang belum tahu kalau mereka berdosa. Pada orang-orang yang seperti itu, Nomor satu yang harus kita katakan adalah, Kamu berdosa. Baru kemudian kita bicara tentang, Bagaimana caranya untuk keluar dari dosa itu. Jadi orang Farisi dan oleh Torat mengeluh. Ini apa? Yesus kok ngumpulnya dengan orang-orang berdosa. Karena itu Yesus kemudian memberikan perumpamaan. Ada beberapa perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, Tentang domba yang hilang. Ada gembala yang punya seratus domba, Satu ekor hilang, Dia tinggalin 99, Dia cari yang satu. Tapi hari ini saya mau bahas tentang, The prodigals. Tentang anak yang hilang. Ada seorang punya dua anak. Seorang kaya punya dua anak. Yang tua dan yang muda. Kita tahu ceritanya kan? Anak yang bungsu minta, Bagian hartanya dari bapaknya. Bapak, bagi warisan aja sekarang. Menurut adat orang Timur Tengah, Anak datang minta warisan ketika bapaknya masih hidup, Itu seperti bilang gini, Bapak mati ya? Itu kadar kurang ajarnya itu seperti itu. Seperti menyumpahi supaya bapaknya mati. Tapi bapaknya ini yang luar biasanya, Dia kabulkan. Dia bagi hartanya. Menurut hukum Taurat, Pembagian harta diantara anak-anak, Menurut hukum Taurat. Jadi kalau kita orang Kristen mau mengikuti firman Tuhan, Kita bisa jadikan ini sebagai panduan. Anak sulung, Itu dapat dua bagian. Dari anak-anak yang lain. Jadi kalau misalnya anaknya ada dua, Bapaknya itu harus bagi hartanya jadi tiga. Dibagi tiga. Anak sulung akan mendapat dua per tiga. Anak bungsu satu per tiga. Kalau anaknya lima, Harus dibagi enam. Harus dibagi enam, Lalu anak sulung dapat dua per enam. Lalu yang lain dapat satu per enam. Menurut hukum Taurat itu seperti itu. Nah jadi anak yang muda ini bilang, Anak bungsu ini lembapak bagi. Bagi aja warisan. Setelah dibagikan warisannya, Anak bungsu itu lakukan apa? Dia menjual seluruh bagiannya, Pergi ke negeri yang jauh, Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nakal sekali anak bungsu ini ya. Anak bungsu ini teman-teman, Menunjukkan orang berdosa yang kasat mata. Kelihatan banget brengseknya. Kelihatan banget cahatnya. Kelihatan banget nakalnya. Sehingga ketika Yesus bilang, Kemudian dia jatuh miskin, Orang-orang yang dengar cerita ini akan bilang, Pantaslah. Pantas dia menerimanya. Dan Yesus juga menceritakannya dengan ekstrim. Perumpamaan ini Yesus ceritakan kepada orang Yahudi. Dan babi-bubu tahu orang Yahudi, Babi itu haram. Jadi kalau ke Israel jangan cari seibabi. Nggak ada. Babi haram. Makanan Yahudi itu ada sertifikat kosher namanya. Nah jadi orang Yahudi ketika dengar, Anak bungsu ini bekerja di peternakan babi, Mereka akan bilang gimana? Hih, serem banget. Babi itu haram. Tapi apa yang dilakukan anak bungsu ini? Memberi makan kepada yang najis itu. Sampai dia mau makan makanan, Makan babi aja najis bagi orang Yahudi. Ini dia makan makanannya babi. Najisnya dobel-dobel gitu kan. Karena itu, Anak bungsu ini nakal sekali, Pantaslah dia menerima ganjaran dari kenakalannya. Iya kan? Kalau bandel, Ya kena musibah kayak gitu. Siapa suruh nakal? Siapa suruh nakal? Makanya alami seperti itu. Dan kemudian anak bungsu ini ingat, Oh iya, Bapakku punya banyak hamba. Dan hamba-hamba bapakku gak pernah makan ampas. Mereka selalu makan yang layak. Aku pulang aja lah. Aku pulang ke rumah, Minta jadi hamba aja. Anak ini gak berpikir soal bertobat. Dia hanya berpikir, Gimana caranya supaya dia gak kelaparan. Karena itu dia mau pulang. Supaya dia gak kelaparan, Dia pulang aja. Kalau dia pulang. Bapak yang ditinggalkan anak bungsunya ini bagaimana? Tadi kan saya bilang, Itu sangat kurang ajar untuk minta warisan ketika orang tuannya masih hidup. Karena itu ketika bapaknya ini memberikan warisan, Nama baik bapaknya itu langsung jatuh. Martabat bapaknya itu turun, jatuh. Bapak macam apa memanjakan anak yang kurang ajar seperti itu? Kira-kira tetangga-tetangga akan ngomong begitu. Bapak macam apa memenuhi permintaan anaknya yang kurang ajar seperti itu? Lalu dia pergi. Gak tahu kabarnya sama sekali. Jadi bapaknya ini menderita dua kali. Menderita karena kelakuan anaknya yang kurang ajar, Dan menderita karena dia melakukan sesuatu Yang tidak pantas menurut adat masyarakat waktu itu. Dia jadi gunjingan. Lingkungannya, masyarakatnya. Bahkan mungkin hamba-hambanya juga gak bisa mengerti. Kenapa bapaknya seperti ini? Dan si bapak suatu siang tiba-tiba bangun dari tempat duduknya. Dia melihat ada satu sosok datang dari jauh. Dan dia langsung berlari kencang kepada sosok itu. Satu lagi adat orang Yahudi yang bapak-ibu harus tahu adalah Bagi orang Yahudi, martabat itu penting sekali. Sehingga orang yang orang tua, dewasa yang punya posisi dalam masyarakat, Itu gak akan lari kayak gitu. Gak akan. Mereka akan berjalan dengan teratur tertata langkahnya. Karena itu bagian dari wibawanya, harga dirinya. Nah tapi bapak ini tiba-tiba dia berlari kencang. Hamba-hambanya kaget. Wih ada apa nih, ada apa nih? Mereka pun bangun dan ikut lari. Kejar bapaknya ini. Ada apa, ada apa? Ternyata si bungsu pulang. Itu cerita yang dramatis sekali kan. Bapak ini langsung peluk si bungsu ini. Yang entah berapa hari gak mandi. Kerjanya di kandang babi. Baunya kayak gimana kan. Anaknya yang kotor dan bau itu dipeluk sama bapaknya. Anaknya ini mau ngomong, bapak aku mau. Bapaknya gak kasih kesempatan anaknya ngomong. Ambil jubah yang terbaik. Potong sapi yang sedang digemukan itu. Kita pesta hari ini. Anakku yang hilang. Anakku yang mati telah hidup lagi. Anakku yang hilang telah kembali. Si bungsu yang jelas-jelas berdosa ini. Mendapatkan apa? Pengampunan tanpa syarat dari bapaknya. Haleluya. Pesannya jelas bagi kita kan. Tuhan mengampuni setiap orang yang datang kembali kepadanya. Tanpa syarat. Dan memulihkan kembali posisinya. Tanpa syarat. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Wah enak banget dong kalau kayak gitu ya. Kita tinggal berdosa aja. Habis itu kembali lagi kepada Tuhan. Begitukah? Teman-teman. Lalu ada si sulung. Anak sulung pulang dari ladang. Perhatikan. Dia pulang paling belakangan. Di antara hamba-hambanya yang lain. Dia pulang paling belakangan. Artinya si sulung ini memang pekerja keras. Dia bekerja keras untuk bapaknya. Dia setia kepada bapaknya. Dia pulang dia dengar. Ada pesta. Pesta apa? Siapa yang ulang tahun? Enggak ada yang ulang tahun. Valentine juga enggak. Ada apa ini? Lalu ada yang kasih tau. Si bungsu pulang. Dan bapak bikin pesta. Potong sapi yang paling besar. Sapi paron dipotong. Untuk si bungsu. Dan si sulung ini protes. Enggak mau masuk. Bapaknya datang. Kenapa enggak mau masuk? Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kalau mendengar keluhan si sulung. Kita bisa. Iya benar ya. Bapaknya ini enggak adil banget. Bapaknya enggak adil banget. Tapi jawaban bapaknya. Menyadarkan satu hal. Bapaknya bilang. Anak. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua yang kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Perhatikan teman-teman. Waktu si bungsu minta warisan. Bapaknya bagi. Dan ketika bapaknya bagi. Bapaknya enggak akan kasih yang ke si bungsu aja. Bapaknya secara resmi mengalihkan kepemilikan atas semua harta itu. Kepada anak-anak. Si bungsu dapat sepertiga. Sisanya milik si sulung. Artinya yang bapaknya itu punya saat itu bukan punya dia lagi. Karena udah dikasih. Udah diwariskan. Mengerti? Karena itu ketika si sulung bilang. Aku aja enggak pernah pesta dengan anak kambing. Bapaknya bilang. Loh kok gitu. Itu semua punya kamu. Bukan punya bapak lagi. Ketika bapak kasih warisan ke si bungsu. Bapak juga kasih bagianmu. Itu artinya semua yang bapak punya itu punya kamu. Kenapa harus minta izin untuk potong kambing. Mau bikin sate kambing, tongseng kambing. Potong aja. Enggak perlu izin. Si sulung teman-teman. Si bungsu tersesat. Di negeri yang jauh karena kejahatannya. Si sulung tersesat di rumahnya sendiri. Dia gagal melihat bapaknya. Dia memberikan semuanya menjadi miliknya. Karena dia gagal melihat kasih bapak itu. Dia enggak bisa terima si brengsek itu diampuni. Dia enggak bisa terima si brengsek itu dibikinin pesta. Teman-teman. The prodigal yang tersesat. Yang terhilang. Bukan hanya si bungsu. Tapi juga si sulung. Si bungsu terhilang karena dia memilih jalannya sendiri. Si sulung terhilang karena dia memilih pikirannya sendiri. Dia tidak tanya kepada bapak. Dia tidak mendengarkan apa yang bapaknya sampaikan. Saya mencoba merenungkan dan membayangkan. Ketika bapaknya membagikan warisan itu. Apakah si sulung tidak sungguh-sungguh menerimanya? Kemungkinannya adalah si sulung begitu marah dengan kekurang ajarannya si bungsu. Sehingga dia lupa bahwa bapaknya sedang melakukan sesuatu yang adil. Dan akhirnya dia tetap bekerja keras dalam kemarahannya kepada si bungsu. Ketika melihat orang berdosa yang kasat mata. Kelihatan banget brengseknya. Hati kita seperti apa? Marah kan? Kok ada orang sejahat itu? Ya kan? Itu wajar. Tapi kemudian saya bilang minggu yang lalu. Kalau kita bicara dosa. Kita harus pertama kali bicara penang pada diri kita dulu. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Ketika kita melihat orang berdosa yang kasat mata kita marah karena dosanya. Tapi langkah berikutnya kita bilang kepada bapak yang penuh kasih itu. Bapak apa yang harus dilakukan dengan orang berdosa ini. Dan kemudian kita harus melakukan apa yang bapak mau lakukan. Yang bapak selalu mau lakukan kepada orang berdosa adalah memberitahu orang itu, itu dosa. dan kemudian memberi jalan supaya dia kembali bertobat. Tidak ada itu orang berdosa. Ambil parang. Selesaikan eksekusi dia. Tidak ada seperti itu. Itu bukan caranya Tuhan. Penghakiman bukan bagian kita juga. Yang itu kalau kita melihat orang berdosa, berdosa, jahat sekali. Kita terganggu sekali. Kita bilang sama bapak. Bapak aku terganggu dengan dosanya. Dan saya percaya kalau kita bilang kepada bapak. Rauh kudus akan gerakin. Bilang sama dia itu dosa. Itu berdosa, bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, bicara kepada Tuhan lagi. Biar Tuhan yang bekerja supaya dia bertobat. Tapi jangan menutup pintu dengan menghakimi dia. Si sulung tidak bisa terima kasih karunia yang Tuhan berikan kepada si bungsu. Tapi itu sedihnya menunjukkan bahwa si sulung pun terhilang. Teman-teman, self-righteous merasa paling benar itu juga dosa. Self-righteousness itu adalah lawan dari kasih karunia. Orang Farisiali Taurat menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka self-righteous. Mereka merasa diri paling benar. Tidak ada ruang untuk kebenaran dari tempat lain. Hanya dari mereka dan kelompok mereka. Di dalam Kristus, kita tidak boleh self-righteous. Kita belajar kebenaran, merenungkan kebenaran, melakukan kebenaran, dan membagikan kasih karunia. Bukan menghakimi. Dan cerita anak bungsu dan anak sulung ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Nomor satu, Bapak penuh kasih karunia. Nomor dua, dosa. Kalau berdosa, bertobatlah. Nomor tiga, kalau sudah diampuni, ampuni juga orang lain. Itu pesan dari perumpamaan The Prodigal Son. Dan satu yang menarik sekali dari kata Prodigal, teman-teman, adalah ini. Kata Prodigal, teman-teman, punya dua arti. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Prodigal diterjemahkan The Parable of The Prodigal Son. Itu cuma diterjemahkan perumpamaan anak yang hilang. Tapi kata Prodigal, kalau buka kamus, teman-teman akan lihat. Kata Prodigal punya arti pertama, itu yang kita biasanya pahami. Terhilang, tersesat, atau memberontak. Lost, wayward, rebellious. Tapi kata Prodigal, itu juga berarti Eksesif, ekstravagant, lavish, lovingly, wasteful, unrestraining. Artinya apa? Tidak terbatas, mewah, berlimpah-limpah. Apa ya? Sesuatu yang diberikan tanpa ditahan-tahan. Itu Prodigal. Keren banget kata Prodigal ini. Jadi, the son, the younger son was Prodigal. The father was Prodigal. Anak bungsu itu Prodigal, tersesat. Tapi, bapaknya Prodigal, karena dia memberikan dengan, memberikan kasih sayangnya dengan tidak menahan-nahan. Memberikan kasih sayangnya dengan berlimpah-limpah kepada anak itu. Pilihan kata yang dibuat oleh, dipakai dalam Injil itu keren sekali. Di perumpamaan, the story of the Prodigal, itu bukan hanya cerita tentang yang tersesat. Tapi juga cerita tentang kasih karunia yang terlalu berlimpah. Tidak ada duanya. Dan syukur kepada Allah, kita adalah pengikut Yesus. The Prodigal. Pengikut Bapak di surga. The Prodigal. Yang memberikan kasihnya dengan tidak menahan-nahan kepada kita yang brengsek. Setidaknya kita pernah brengsekkan. Ada yang tidak pernah brengsek, kalau ada yang merasa dirinya tidak pernah brengsek, seperti orang Farisi, dan ahli Taurat, dan si Sulung. Karena begitu engkau merasa dirimu tidak pernah brengsek, engkau akan menghakimi orang lain sebagai the brengsek. Saya pakai kata brengsek dengan begitu eksesif di Syaing Jogja. Ada orang-orang yang terganggu sekali kenapa pakai kata itu. Alasannya saya memakai kata itu dengan begitu sering adalah, karena saya memang brengsek. Diselamatkan oleh kasih karunia. Dan dipanggil untuk pergi kepada siapapun yang brengsek untuk membagikan kasih karunia. Tapi kalau ada orang brengsek ketemu saya, dia tidak boleh tetap brengsek. Dia harus bertemu kasih karunia. Kalau saya ketemu orang brengsek dan dia makin brengsek, saya brengsek sekali. Iya kan? Tapi kalau kita ketemu orang brengsek dan dia bisa makan dengan kita dan kemudian mau mendengarkan kita bicara kebenaran, kasih karunia dibagikan. Ini intinya pendekatan seorang teman, teman-teman. Kita pergi ke jalanan, ketemu anak-anak jalanan, bukan untuk bilang, kamu tuh kenapa di jalan? Bukan. Kita pergi ke sana untuk main uno yuk. Ngobrol, ketawa ketiwi, terus eh sekolahmu gimana? Gitu kan Tan? Sekolah. Kalau relawan Dreamhouse ketemu anak jalanan dan dia tetap anak jalanan, itu gagal. Iya kan? Karena itu kita menjadikan misi kita, pergi ke tempat-tempat dimana ada orang-orang yang butuh kasih karunia. Dan kasih karunia, teman-teman, itu powerful sekali. Yesus tunjukkan itu. Orang farisi ahli Taurat gak mau makan dengan pemungut cukai. Kalau mereka datang ke pemungut cukai, mereka akan bilang, masuk neraka kamu semua. Yesus datang, Sakeus naik ke atas pohon. Mau lihat Yesus. Lihat Sakeus. Yesus gak marah sama Sakeus. Udah tua kok naik-naik pohon sih. Gak gitu. Yesus bilang, Hey Sakeus, saya mau makan di rumahmu. Wah Sakeus langsung lompat turun dari pohon. Lari ke rumahnya, bikin pesta. Makan besar. Murid-murid ikut kenyang. Lalu dia bilang apa? Saya kembalikan semuanya. Koruptor bertobat, teman-teman. Ketemu Yesus. Yesus gak bilang, Bertobat ya? Enggak. Yesus cuma bilang, Aku mau makan di rumahmu. Dia langsung sadar, Saya brengsek. Saya kembalikan semuanya. Kenapa dia kembalikan? Karena pemungut cukai itu cara kerjanya. Pajaknya harusnya seratus, Mereka bilang seribu. Seratusnya kasih ke Roma, Seratusnya mereka makan. Ketemu Yesus. Orang yang kayak gitu pun bisa bertobat. Teman-teman. Tuhan punya kasih yang tak terbatas untuk yang terhilang. Kita bilang kita pengikut Kristus. Seperti apakah hidup kita kita berikan kepada yang terhilang, Yang brengsek. Di luar sana. Sekarang ini teman-teman. Definisi dosa bergeser. Definisi brengsek bergeser. Kalau dulu dosa kasat mata, Hitam putih, Sekarang bergeser. Bergesernya gimana? Kalau dulu kita bilang itu salah, Sekarang, Eh, ntar dulu. Belum tentu itu salah. Yang hitam jadi abu-abu. Yang putih pun jadi abu-abu. Abu-abu tua, abu-abu muda. Bukan hitam putih lagi. Terus kita gimana? Cuma ketawa-ketawa aja, Lihat dunia yang seperti itu? Atau cuma marah-marah aja, Lihat dunia yang seperti itu? Karena kita dulu brengsek diampuni oleh kasih karunia, Kita punya tanggung jawab untuk pergi dan bilang, Tuhan mengasihimu bertobat yuk. Wow. Berat teman-teman. Jadi saya bilang kepada anak-anak teologi zaman sekarang, Tantangan nanti jadi pendeta besok lebih besar daripada tantangan waktu kami. Ada banyak sekali pertanyaan teologis yang harus dijawab. Dijawab dengan apa? Dijawab dengan tersungkur di depan kasih karunia. Karena kalau pakai kepala kita, Kita gak akan bisa. Jadi teman-teman, Penutup, Prodigal macam apakah kita? Itu pertanyaan terakhir. Dua arti kata prodigal. Prodigal yang mana? Dulu kita prodigal yang satu, Yang tersesat, terhilang. Tapi karena kasih karunia, Kita menjadi the other prodigal. Yang berlimpah-limpah dengan kasih. Rela memberikan nyawa untuk mati demi jiwa-jiwa yang kita kasih. Berkorban itu teman-teman, Bukan ritual bagi kita. Berkorban itu adalah gaya hidup yang diteladankan oleh Yesus. Karena itu kalau kita terima kasih Yesus, Terima pengorbanan Yesus, Di masa Minggu Sengsara ini, Kalau kita terima pengorbanan Yesus, Kita juga harus belajar memberi diri kita. Untuk siapa? Untuk yang terhilang, Tersesat. Supaya mereka bisa datang pada Tuhan, Bertemu kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Terima kasih karena engkau mengasihi kami. Sedemikian rupa sehingga Yesus datang ke dunia ini, Menderita sengsara di kayu salib, Mati bagi kami. Terima kasih karena engkau mengulurkan tanganmu untuk menarik kami keluar dari kebrengsekan kami. Dan karena kami telah menerima kasih sayangmu, Kami mau memberi hidup kami. Kami mau memberi hidup kami untuk mengasihi engkau. Tolong kami ya roh kudus. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang percaya katakan. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus Memanggil Memanggil Aku dan kau Kemä Amin. Amin. Mereka